Di tuding selingkuh, Sarwenda akhirnya berikan klarifikasi. Benarkah demikian? Nama Nigel, karyawan Sarwenda bak ikut terseret dalam prahara rumah tangga sang bos dengan Ruben Onsu. Nigel menjadi sasaran, spekulasi netizen sebagai pihak yang diduga berselingkuh dengan Sarwenda di tengah proses perceraiannya dengan Ruben Onsu. Di tengah isu miring tersebut, Nigel yang merupakan karyawan Sarwenda mengunggah sebuah instastories di Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Nigel membagikan potet layar hitam tanpa tulisan maupun gambar apapun. Tetapi, Nigel menembakkan lagu sendu yaitu kultusan milik Sal Piyadi untuk mengiringi postingan layar hitam tersebut di akun Instagram pribadinya. Nah, isu Nigel sebagai seringkuhan Sarwenda mulai ramai lantaran postingan tersebut di posting di akun gosip di salah satu akun gosip di Instagram. Akun tersebut memperlihatkan duplikan tulisan isu dugaan perselingkuhan tersebut. Postingan tersebut juga memperlihatkan video TikTok yang diunggah Nigel di mana Nigel membagikan video saat bekerja dengan Sarwenda sebagai videografernya. Akan tetap kita sedikit intisnya yang justru salah fokus dengan baju dan celana Nigel dan Sarwenda yang tampak senada. Akan tetap isu tersebut masih sebagai spekulasi dan tudingan terhadap Sarwenda yang belum tentu kebenahannya. Sebenarnya, baik Sarwenda, Nigel, maupun Rubensu sendiri belum memberikan klarifikasi maupun penjelasan mengenai isu liar yang beredar saat ini. Tentu, hal tersebut menjadi tanda tanya bagi kita sekalian. Benarkah isu tersebut atau isu tersebut hanyalah sebuah spekulasi atau cocokologi belaka? Dan kebetulan antara Sarwenda dan Nigel memang punya kesamaan kesenangan sehingga baju Nigel dan celana Sarwenda punya kesamaan warna dalam hal ini. Tentu, hal itu hanya Sarwenda yang mampu memberikan klarifikasi dan nantinya terkait perceraian yang sedang dilangsungkan. Artinya, gugatan cerai yang telah diajukan Rubensu masih menunggu klarifikasi lebih lanjut. Karena pihak Rubensu sudah menjanjikan nantinya akan memberikan klarifikasi terkait apa sih penyebab utama dari dia menggugat sang istri Sarwenda untuk bercerai. Tentu, hal tersebut masih kita tunggu karena secara resmi mereka masih belum mengutarakan. Sampai selesai nantinya akan diutarakan. Sedangkan pihak Sarwenda pun punya statement yang sama, walaupun Chris Samciu sempat, selaku pengacara Chris Samciu itu, sempat melontarkan sedikit berkaitan bahwa Rubensu dan Sarwenda bertikai, bertikai tapi tidak besar. Sehingga akhirnya memicu perceraian tersebut. Jadi sebelum Rubensu mengajukan gugatan perceraiannya, ternyata mereka bertikai hal yang prinsip. Hal yang prinsip itu apa, kita masih menjadi tanda tanya besar, tetapi tak salah juga ketika netizen menduga-duga berprasangka yang bermacam-macam, karena sidang mereka pun dilangsungkan tertutup, tidak untuk publik. Jadi hal itulah yang menjadikan banyak bola liar, bola panas yang digelindingkan. Terkait apa sih penyebab keluarga yang selama ini terlihat begitu harmonis, nyatanya tiba-tiba mengagetkan kita sekalian dengan kabar dan berita Rubenuncu pada bulan Juni lalu mengunggat teraisan istri. Jadi hal itulah yang mendasari mengapa banyak spekulasi yang aneh-aneh dari para netizen, begitu pun ya berita, gosip, dan lain-lain, karena mereka berdua masih belum memberikan klarifikasi terkait apa penyebabnya. Lalu apapun kalian, silahkan kalian kelekat sendiri. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang stabilitas tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Sub indo by broth3rmax